Sesuai komitmen Menhan Prabowo-Prabowo mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, Kemhan telah menunjuk PT. PAL Indonesia, Persero, sebagai lead integrator, kontraktor utama dalam proyek permajaan 41 kapal TNI-AL yang juga meliputi pemberdayaan potensi industri maritim terutama galangan kapal Indonesia. Proyek permajaan kapal TNI-AL yang masuk dalam kontrak kerja sama Kemhan dan PT. PAL mencakup kapal berjenis Fast Patrol Boat, FPB, Kles, Parcim Kles, Corvet Fatahilah Kles, PKR Kles, Kacer Kles, Sigma Kles dan MRLF Bung Tomo Kles, sementara industri pertahanan Indonesia PT. Cipta Teknologi Persada bersama penyedia teknologi navigasi asal Jerman, Anstutz, baru-baru ini melakukan penandatanganan kerja sama permajaan kapal perang TNI-AL termasuk kapal selam. Dalam perjanjian kerja sama menyebutkan, terdapat alih teknologi dalam hal pemeliharaan serta pelatihan sistem navigasi kapal yang melibatkan prajurit TNI-AL.